Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi memberikan apresiasi terhadap badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kemdikbud. Apresiasi ini diberikan atas upaya badan bahasa dalam peningkatan mutu bahasa. Mendikbud mengunggapkan di era sekarang tak sedikit masyarakat Indonesia yang kurang tertib dalam berbahasa. Mendikbud juga menyayangkan adanya anggapan di masyarakat bahwa prinsip berbahasa yang penting saling mengerti. Mendikbud menekankan ada tiga hal penting dalam berbahasa Indonesia, yaitu mencintai bahasa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia dan menggunakan kaedah bahasa Indonesia dengan benar. Bahasa itu sebetulnya punya nyawanya sendiri. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu di dalam bentuk wacana, maka sebetulnya ketika sudah menjadi komposisi yang terstruktur, itu dia sebetulnya sudah hidup sendiri tanpa harus mengikuti apa yang dimaui oleh yang berwacana sebelumnya. Mendikbud berharap badan bahasa dapat menjadi sebuah lembaga sertifikasi bagi para ahli bahasa. Tak hanya itu, ia juga berharap para ahli bahasa yang tersertifikasi dapat meningkatkan dan menjaga mutu penggunaan bahasa Indonesia.